Halo guys, welcome back di channel gue dan kali ini gue pengen kasih satu buah tips and trick gimana caranya menjadi seorang Southcaster eh, tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke gimana caranya jadi seorang Southcaster gue pengen kasih tau dulu, sebenernya apa sih Southcaster itu? nah, buat yang kalian gak tau Southcaster itu apa nah, Southcaster adalah orang yang memandu jalannya pertandingan di sebuah game di acara e-sport Southcaster juga bertanggung jawab dengan mood dan juga suasana penonton saat menyaksikan jalannya pertandingan e-sport dari awal sampai akhir nah guys, itu dia tadi penjelasan tentang apa sih Southcaster itu? nah, sekarang kita langsung masuk ke tips and trick yang pertama adalah yep, seperti yang kalian baca dan lihat sendiri yang pertama adalah kalian harus tau game apa yang kalian akan Southcast kalau kalian gak tau gamenya, kalian mau ngomong apa emangnya di depan kamera? nah, buat yang kedua, kalian cuma butuh berikutnya, kalian harus tahu tentang kompetitif scene dari game yang kalian cast siapa yang paling kuat di kompetitif game tersebut siapa yang paling kuat siapa yang paling segalanya di game yang kalian casting nah, yang ketiga, kalian cuma perlu nah, ini bagian penting kalau menurut gue dimana kalian sebagai seorang Southcaster sangat banget diperhatikan tiap kalimat dan kata yang kalian ucapkan di depan umum jadi kalau kosa kata kalian sedikit penonton pasti bakal kecewa dan juga bosan dengan pengulangan kata yang itu-itu saja terakhir kalian tinggal perlu nah, untuk yang terakhir, kalian harus tahu Southcaster seperti apa sih kalian? apakah kalian si lucu? si lovable? the perfect one? atau... kalian bisa isi sendiri lah ya nah, itu semua tadi bakal berguna banget buat kalian kalau kalian pengen memulai karir menjadi seorang Southcaster nantinya dan sebelum dikenal, kalian harus mulai belajar dari awal lagi nah guys, itu dia tadi tips and tricks jadi seorang Southcaster dari gue tentunya dan semoga tips and trick gue ini bisa ngebantu kalian untuk berkembang nantinya menjadi seorang Southcaster di Indonesia tapi jangan lewatin generasi gue dulu ya nah, buat next-nya, gue bakal kasih kalian apa aja sih yang dibutuhkan oleh seorang Southcaster jadi tetap stay tune di channel gue ya bye-bye, see you next time selamat menikmati